Baik, baik, baik. Mana bro? Aman ya, sama ya. Aman bro, kalau lihat IISG naik 0,5% hari ini gitu kan, ya aman lah ya. Seneng lah. Bukan cuma aman, tapi seneng nih. Nah, gitu. Ya aman dan senang ya, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga, sebenarnya 5 hari kemarin juga masih naik. Ini gue baru lihat juga sih 0,39% juga ya. Ya, ya, ya. By the way, sebelum kita mulai, gue mau make sure suara gue aman ya bro ya. Bisa. Dengar. Jelas kok. Oke, jelas ya. Ya, jadi pertama-tama gue mau say thank you dulu ya bro Albert untuk waktunya malam hari ini. Udah diluangkan supaya teman-teman cuan troopers bisa nih mendengar insight atau juga pelajaran-pelajaran ya bro ya. Dari lu sebagai founder dari AG Invest ya. Nanti kita akan bahas nih teman-teman mungkin udah banyak juga kalian tau AG Invest apa tapi yang belum tau nanti mungkin bisa dijelaskan ya bro ya. Nah, dan disini juga aku mau say thank you nih buat teman-teman cuan troopers yang mungkin lagi nonton dari manapun kalian ya. Berada sekarang mungkin ada yang mesti jalan pulang atau nggak mungkin masih di kantor, di rumah, dimanapun. Tetap stay tune ya nonton karena ada informasi-informasi penting nih yang kita mau share ya untuk malam hari ini. Oke, langsung aja kali bro ya. Jadi kan topik pembicaraan kita malam hari ini kan batu bara akan pesta kembali nih bro. Wah ini menarik banget nih. Karena kalau misalnya yang gue denger-dengar kemarin kan pamornya lagi kurang lah ya bisa dibilang gitu kan. Lagi nggak seksi gitu kan bahasanya. Nah tapi topiknya nih batu bara akan pesta kembali nih gitu kan. Dan gue sempat juga baca-baca jadinya kan udah mulai banyak nih judul-judul artikel gitu ya. Atau nggak berita batu bara kembali membara itu biasa banget tuh kan. Nah tapi nih sebelum kita masuk ke batu bara, tanggapan lo apa nih bro melihat market sekarang? Jadi kan kalau minggu lalu orang masih bilangnya konsolidasi, begitu kan. Hari ini memang naik sih 0,50%. Tapi tanggapan seorang bro Albert gitu melihat market sekarang gimana sih? Boleh nggak di-share nih sama teman-teman kontrovers? Ya oke jadi teman-teman bisa lihat ya ISK itu sekarang sudah di area 6,950 jadi dekat dengan 7 ribu. Dan itu ibaratnya resistance yang sangat kuat nih. Karena kalau mereka mampu tembus dengan big volume di angka 7 ribu ini berarti ISK sudah akan lanjut uptrend. Dan kita nggak tahu harganya akan sampai setinggi apa. Cuma teman-teman perlu tahu bahwa kalau dia perlu tebus 6,950 dan 7 ribu itu dengan solid, butuh dukungan dari asing. Asing itu perlu injek terus ya ke ISK, barulah mereka bisa dengan player lokal itu doker ISK sampai ke level selanjutnya. Kalau di angka segini itu asing nggak bantu ya, itu pasti banyak yang akan profit taking. Saya juga percaya teman-teman yang sudah coba juga mungkin mulai profit taking gitu kan. Nah berarti kan dia punya amunisi, ibaratnya tuh momentumnya juga akan tertahan di angka 6,950 sampai ke 7 ribu ini. Jadi perlu waspada nih kalau teman-teman yang baru mau belanja, nah mungkin lihat, wah ISK sudah bagus jadi mau belanja nih. Itu agak hati-hati karena ISK kalau di angka segini, berarti saham juga sudah banyak yang tinggi. Bener kan? Karena rally lah baru ISK bisa tinggi. Jadi kalau teman-teman beli sekarang, jor-coran nih karena FOMO mungkin. Wah yang lain pada cuan teman-teman sendiri belum dapat cuan kan mulai tuh FOMO-nya biasa. Hakalah sam-sam yang aneh-aneh. Nah itu nantar nyangkut susah. Sangkutnya di atas lagi ya, bukan sangkut di 6.700, 6.800, tapi nyangkutnya 6.950. Nantar mau keluar itu bisa ruginya besar sekali. Jadi hati-hati apalagi buat yang para angkatan COVID gitu ya, yang dulu suka belajar agresif. Nah teman-teman kalau lihat hari ini, ya ISK itu unik ya. Naiknya itu hijau seperti tadi kata Brojo ya, tinggi. Tapi yang banyakan memenuhi top gainers itu rata-rata gorengan hari ini ya, kolesterol sekali. Bahkan sam-sam yang bener-bener udah dibawa banget, udah lama nggak bergerak, itu pada naik semua hari ini. Jadi sepertinya hari ini pesta di sam-sam gorengan. Nah teman-teman harus hati-hati, kenapa? Karena kalau naiknya gorengan yang dongkrak ISK ke atas, itu sekali mereka profit taking ya, big player. Ya market maker sekali, TP. Itu baliknya cepat sekali, karena sekali rontok kan juga mereka minusnya bukan 1-2%, bisa 15% langsung. Ya kan, contoh nih, sam-sam seperti yang ARP, CPRO. Kemarin naik, lalu tiba-tiba diguyur, bisa langsung ARP. Nah, hal-hal seperti ini mengingatkan kepada para trader, khususnya ya, jangan sampai beli di atas, lalu pas turun nggak mau dibatasi resiko. Akhirnya apa? Minusnya dalam. Ya kan? Rencananya mau trading, jadi investor bisa nggak jelas. Kan tidak seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau masuk nih, ya kita harus tahu dulu, memang awalnya mau scalping, silahkan. Mau trading jangka pendek, boleh. Dengan ISG sekarang, kalau teman-teman mau ambil posisi baru, lebih baik menpendek. Jangan beli untuk swing panjang, apalagi investasi di harga sekarang. Teman-teman, kalau udah belajar banyak investasi, nggak perlu dari saya pun, harusnya tahu kalau beli saham investasi, beli apa? Saham under value, kan? Under value itu artinya pada saat market lagi takut, lagi fearful, barang diskon, itu beli di harga murah. Bukan lagi euforia, sekarang semua lagi con, teman-teman, haka saham-saham yang investasi, itu pasti harganya nggak bagus. Iya, 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 setuju banget ya teman-teman cuantruppers ya, apa yang baru di-mention sama bro Albert. Jadi kita juga perlu ya bro ya, melihat keadaan market sekarang, supaya kita jangan istilahnya beli saham-saham ini, gitu. Apalagi yang mau dijadikan long-term investment itu di harga yang over value, gitu ya. Dan akhirnya jadi rugi, begitu kan. Ya, 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 jadi teman-teman disini penting ya untuk memperhatikan posisi-posisi harga market, gitu ya. Dan juga tentunya saham-saham, kita harus melihat secara big picture juga lah ya, kurang lebih begitu. Nah, tadi bro Albert kan juga mention ya bro, jadi memang tadi yang gue mention juga sih tentang saham-saham ini yang lagi naik itu banyak kan saham gorengan bro ya. Begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya melihat secara gambarnya lebih luas lagi, kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih bro yang sedang terjadi nih, yang mungkin teman-teman cuantruppers perlu perhatikan. Karena memang sentimen kan banyak kali ya, tapi mungkin ada beberapa, satu atau dua kan yang perlu diperhatikan nih, yang mungkin bro Albert juga sebenarnya perhatikan sih, begitu perkembangannya. Iya, oke. Jadi begini, kalau teman-teman lihat ya, kalau yang namanya sudah saham-saham gorengan, biasa sentimennya itu pakai cocok-cocokan, ya orang bilang cocok-cokmologi. Maksudnya apa? Coba nih teman-teman lihat satu-dua hari terakhir, contoh nih isu lagi panggung merger, itu kan berita sudah agak lama. Tapi dipakai lagi, yaitu contohnya jadi saham Nobu, saham BABP, aktif, barengan. Nah, ini kan yang short-lived ya, artinya oke sekali dia naik, dia bisa naik terus satu-dua hari bikin arah, bahkan tadi Nobu ada sempat arah. Ya, kalau teman-teman yang scalping, kita tahu dan saya memang kebetulan juga sempat scalping di situ dan jualnya pas kebetulan di-arai. Jadi ya, oke juga. Tapi, apakah akan beranjut seperti itu, kita tidak tahu. Dan sentimennya itu terpecah. Nah, kita kembali lagi. Mungkin tadi lebih ke merger ya, dari Anwar Nobu atau BABP, dan kita nggak tahu yang sama yang mana akan terus naik. Tapi sentimen lain, bagaimana? Oke, saham-saham gorengan lainnya, atau mungkin yang fundamentalnya kurang bagus, tapi sahamnya mulai naik. Salah satunya ya, konstruksi. Hari ini konstruksi juga mulai naik nih, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Dan tiba-tiba ya, maksudnya sektor konstruksi kan belum ada big sentiment. Tapi mulailah dia naik hari ini, ya kan? Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Bisa saja ada yang berspekulasi. Was kita kan kemarin dapat berita nih, tentang gugatan dia punya pilot itu sudah lepas, ya kan? Nah, jadi orang mungkin sudah menanti-nanti nih, kalau was kita hilang sustain, bisa saja sahamnya naik. Jadi yang teman-temannya dulu bisa ikutan naik. Nah, hal-hal seperti kan namanya spekulasi. Kita nggak tahu nih, apakah daya anginnya sampai berapa lama. Contoh yang baru-baru juga seperti GIA, arah 4 hari, 5 hari ya. Kalau teman-teman beli di hari 1 atau hari ke-2, bisa dapat cuan. Tapi kalau POMO yang di hari ke-4, hari ke-5, yaudah. Jadi cuci piring akhirnya ruginya besar. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi, trading itu bisa menguntungkan kalau teman-teman cepat dan gesit ya. Nah, ambilnya itu di cepat awal-awal. Bukan pas udah semuanya pada punya, teman-teman, FOMO lo beli karena kepingin cuan juga. Nah, itu yang biasanya ujung-ujungnya rugi. Gitu. Jadi, hati-hati buat scalping-scalping di seperti ini ya. Nah, kalau tadi pertanyaan Brojo itu kan, oke ini ada sektor apa nih yang menarik. Kalau secara gorengan, itu macam-macam ya. Berita sekecil apapun bisa dipakai buat jadi sentimen. Tapi kalau overall, saya masih cenderung lebih ke batu bara. Seperti yang di hari ini ya. Kalau itu, harganya juga kalau hari ini, teman-teman perhatikan dari harga futures, belum ada koreksi. Dan belum koreksi dari harga yang tidak wajar ya, teman-teman harus pahami itu. Bukan kalau sekarang 120 atau 100, nah mungkin itu kan udah tertekan dan tidak aman atau tidak menarik. Tapi kalau dia di atas 150, harga batu bara, dan bertahan. Itu kalau dia bertahan beberapa bulan aja atau beberapa minggu di harga sekarang itu, ya sama batu bara, cetak uang lagi. Karena margin mereka kan naik lagi. Dan oke, mungkin ada nih pembahasan teman-teman soal karbon trading. Kok nanti kalau karbon trading kan bukannya batu bara bakal kena gitu ya. Asalnya sentimen negatif lah, istilahnya karena kan kotor sekali itu batu bara justru. Kenapa ada karbon trading kan? Supaya ya perusahaan-perusahaan batu bara ini nggak main asal cetak karbon-karbon yang bikin udara jelek. Nah, teman-teman harus tahu dia punya efektivitas kapan. Kalau tahun depan contoh baru mulai, ya harus beli kuota dan lain-lain, itu dia udah cetak profit sampai akhir tahun udah berapa banyak. Iya kan? Jadi jangan pusingnya, itu urusan nanti teman-teman pusingnya sekarang. Jadi sayang kalau teman-teman nggak dapatin profit. Dan kita tahu ya, batu bara kalau coba bagi dividen itu udah pasti-pasti besar. Udah ngerasain nggak semua orang yang ikut EJ Invest beli batu bara dari awal COVID itu sampai sekarang pasti udah ngerasain dividennya itu gede sekali. Bahkan dari dividen bang bisa beker. Gitu. Ya, wah. Menarik ya. Aku pengen mentionnya mengenai, jadi penting memang beli saham itu melihat market lah ya, di pas harganya di bawah, dan juga melihat dari sentimen-sentimen yang ada dan juga akan terjadi ke depannya adalah yang menarik itu adalah batu bara, begitu bro ya. Apalagi kita juga sudah mendekati musim dingin, gitu ya, bisa dibilang gitu juga ya bro ya. Iya. Dan kalau nggak salah, sempat baca juga. Jadi ada permintaan ini ya, batu bara, makanya harganya juga jadi naik dari Perancis, gitu kan. Karena udah mulai diizinkan nih penggunaan bahan bakar fosil nih ya, teman-teman ya. Jadi mereka ini berusaha untuk menghindari kekurangan listrik selama musim dingin, jadi udah mulai lagi nih, gitu kan. Nah, jadi ini yang mungkin salah satu sektor juga nih yang patut untuk diperhatikan lah ya, bro ya. Setuju ya, betul ya? Betul. Iya, iya. Dan teman-teman juga perlu ini. Mungkin ya satu-satunya sektor batu bara yang nggak peduli masalah tentang politik ya, itu ya di batu bara sendiri. Kenapa? Karena ini kan berubah dengan komoditas. Jadi kalau dia naik, makanya untung. Jumuk kita dicontoh nih di Indo, entah ada masalah apa, rusuh, dan lain-lain itu, nggak akan mengurusin tentang cetak profitnya batu bara. Karena kalau harga yang naik, keadaan separah apapun, tetap mereka profit. Iya kan? Terbalik nih, kalau ekonomi bagus, teman-teman merasa sudah semua happy gitu kan. Tapi harga batu bara kecil, itu perusahaannya tetap nggak akan profit. Mau semuanya lagi happy-happy juga nggak akan bisa profit. Jadi ya enaknya komoditas seperti itu. Dia itu sangat factual ya. Kalau harga komoditasnya tinggi, itu tetap akan tinggi profitnya. Jadi teman-teman nggak perlu nih terganggu-ganggu dengan sentimen-sentimen macam-macam dari headlines-headlines. Wah ini menarik ya, perlu kita ingat nih. Nah kan kalau misalnya ngomongin tentang sentimen gitu ya. Tadi kan gue udah mention tentang sentimen kayak berita-berita nih kan. Tadi yang udah gue mention tuh udah mulai nih headlines. Kata membara ini udah mulai dipakai-pakai terus nih. Disambung-sambungin nih sama batu bara kan. Kira-kira gue denger-dengar ada nih grup gitu ya punya lo yang bisa dapat berita-berita nih seputar saham. Mungkin boleh di-share ya sama teman-teman Cuan Troopers. Karena udah mulai banyak nih gitu ya teman-teman yang mulai apa ya bisa dibilang serius nih tradingnya. Atau nggak mulai-mulai baca berita karena adanya trading competition nih kan. Kira-kira ada nggak channel atau platform di mana mereka bisa dapat berita-berita faktual lah begitu seputar market. Oke. Ya, jadi kalau di Telegram buat teman-teman semua yang belum join bisa ke Telegram search ya buat EG Invest Smartroom. Yaitu buat teman-teman free kok bisa siapapun join. Nah itu saya biasa post ya berita-berita ya ke dalam itu yang penting-penting. Karena kalau teman-teman biasa nih buka berita ya, ada banyak site kan. Lalu isinya kan banyak sekali. Pertama teman-teman mesti sortir nih berita yang mana yang bagus, berita mana yang bikin panik dan lain-lain kan. Atau isinya kadang cuma rekomendasi saham, rekomendasi saham. Itu kan ya menurut saya bakal teman-teman consume too much time. Nah di EG Invest Smartroom ini kita, ya saya pribadi itu milih-milih. Biar teman-teman itu dapat berita itu yang penting-penting pertama. Dan kedua setiap minggu juga kita ada diskusi tentang saham. Dan teman-teman boleh ikut kalau sudah masuk ke dalam channel tersebut. Oke mantep ya namanya tadi Smartroom. EG Invest Smartroom ya bro. Betul. EG Invest Smartroom Telegram ya teman-teman ya. Dan untuk masuk ke dalam grup yang ini berbayar nggak bro? Kalau itu tidak, itu free ya. Jadi dapat informasi berita-berita itu secara gratis. Oke ya. Jadi mungkin sekalian aja nih ya teman-teman ya. Jadi memang kalau misalnya... Nggak apa-apa ya bro, gue iklan dikit nih bro ya. Sama teman-teman. Silahkan. Jalan-jalan first ya. Jadi buat teman-teman di sini nih yang lagi nonton malam hari ini. Aku mau tanya, kalian udah tahu belum? Mengenai kompetisi, trading competition yang dari Sukor. Jadi memang campaign-nya itu akan baru dimulai. Minggu ini sebenarnya pendaftarnya udah dibuka dari hari Senin. Tapi aku mau sanding juga ya di EG Live ini buat teman-teman. Untuk jangan ketinggalan kesempatan ini. Karena hadiahnya itu totalnya 300 juta ya teman-teman ya. Jadi ada dibagi menjadi dua pool ya teman-teman ya. Ada dua pool. Namanya ini Stock Wars nih. Trading competition-nya bro. Jadi kayak ala-ala Star Wars gitu bro. Iya nggak? Lu nonton Star Wars nggak? Lu nonton Star Wars nggak? Gue nggak perlu. Tapi Stock Wars ya teman-teman ya namanya. Jadi hadiahnya itu berdasarkan percentage yield ya. Jadi juara satu itu untuk pool luck Skywalker itu dapat hadiah 50 juta. Juara duanya dapat 25 juta. Juara tiga nya dapat 15 juta. Terus ada pool juga yang namanya Obi-Gain Kenobi ya. Juara satunya ini dapat 25 juta. Juara duanya dapat 15 juta. Juara tiga nya dapat 10 juta. Nah tapi nih ya teman-teman Chodroopers on top of all of this. Itu akan ada hadiah lagi tambahan. Berdasarkan dari transaction value. Begitu kan. Nah ini namanya Darth Bagger ya. Jadi diambil dari Darth Vader. Jadi Darth Bagger. Juara satunya itu dapat 100 juta ya teman-teman ya. Juara duanya dapat 50 juta. Dan juara tiga nya dapat 15 juta. Nah ini kompetensinya cuma sebulan ya teman-teman. Dari Agustus sampai Oktober ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya ada yang perlu informasi tambahan. Boleh DM IG Sukor Sekuritas. Ya nanti minggu ini aku yakin kan akan dapat. Atau kan melihat lebih banyak postingan lagi sih. Mengenai Stock Wars ini. Begitu. Nah tapi aku juga mau kabarin nih ya bro ya. Jadi sebenarnya teman-teman. Hadiahnya itu gak datang hanya dari Sukor Sekuritas. Jadi banyak juga nih hadiah-hadiah tambahan dari komunitas-komunitas. Dan juga bisnis-bisnis lain ya teman-teman ya. Untuk istilahnya meramaikan acara trading competition ini. Nah salah satu komunitas yang memberikan hadiah tambahan. Ini ada di depan kita ya saat hari ini ya. Malam hari ini. Yaitu adalah Bro Albert dari AG Invest ya bro ya. Iya. Iya benar. Jadi buat teman-teman di sini. Begitu. Ada hadiah tambahan ya bro ya. Dari AG Invest ya bro. Yes. Jadi. Kalau teman-teman. Ntar bisa lihat ya. Ntar di post sama Sukor ya. Untuk sekilas sih basically. Kalau teman-teman yang udah masuk komunitas AG Invest. Dan bisa menang. Akan dapat ekstra hadiah dari AG Invest ya. Jadi teman-teman hopefully bisa menang. Prove yourself. Challenge yourself in this trading. Selama kalau nanti. Pada saat trading competition market itu bagus seperti sekarang. Trading itu akan gampang. Kecuali nanti pada saat trading competition market. Mulai lesu ya. Yaitu namanya resiko. Tetapi teman-teman kan gak perlu trading. Gak perlu maksa buat trading. Cuma jangan sampai kehilangan opportunity. Kalau gak ikut kan hilang opportunity. Buat dapetin hadiah. Bener kan. Jadi ya. Tolong ikutnya aja. Gratis. Buat join. Bener kan ini gratis ya bro ya. Gak ada bayar-bayaran. Menurut saya there's nothing to lose. Iya. Betul. Jadi buat teman-teman ya disini. Ingat nanti akan ada postingannya untuk lebih detail lagi. Tapi kita mau sanding juga ya bro ya disini. Jadi Agi Invest itu untuk 100 pendaftar pertama aja ya bro ya. Dapat diskon nih untuk membership dari Agi Invest nih teman-teman ya. Jadi tadi contohnya ada Dimension sama Bro Albert kan. Mengenai grup yang untuk memberikan seputar tentang berita-berita ya. Ini kan masih free ya bro ya. Tapi ini juga tetap istilahnya useful banget nih buat teman-teman. Tadi yang udah dimention kan memang berita itu banyak banget. Aduh crazy ya. Jadi memang butuh dikurasi juga. Dan tentunya untuk join tadi smartroom dari Agi Invest di Telegram ini akan membantu kalian nih. Untuk bernavigasi lah ya bahasanya di trading competition yang akan berjalan ya teman-teman ya. Mulai dari bulan depan begitu ya di bulan September. Dan tentunya untuk 100 pendaftar pertama dapat diskon 50% untuk member Agi Invest. Begitu kan. Dan mendapatkan hadiah tambahan juga nih dari Agi Invest. Tapi untuk angkanya aku kasih tau nanti lihat di postnya aja ya. Dan yang menariknya sebenarnya dari Bro Albert nih ya teman-teman ya. Hadiahnya itu untuk juara 4, 5, dan 6 sampai 10 ya. Jadi ini bener-bener bisa dibilang baik banget gitu ya. Ya karena kan orang kan fokusnya kadang-kadang cuma ke juara 1, 2, 3 ya Bro ya. Tapi ini ada juara buat 4, 5, dan 6 sampai 10. Jadi biar bisa dibilang semua. Ya kan ntar kalau udah kembali juara 3 dapat hadiah yang juara 4 kan kasihan dong. Sisa sedikit lagi nggak dapat. Ya udah. Bantu nih kasih ikutan meramaikan. Jadi orang-orang yang juara 4 sampai juara 10 pun masih bisa dapat hadiah. Jadi semangat ya Bro semua. Betul-betul. Nah jadi kita mau say thank you banget ya teman-teman ya buat Bro Albert. Dan juga tentunya komunitas agi invest untuk tetap sukses terus ke depannya. Mengedukasi banyak orang ya Bro ya. Terutama teman-teman cuan troopers. Begitu kan. Dan aku mau ingetin sekali lagi terakhir ya teman-teman. Jadi memang untuk ikut trading kompetisi ini kalian harus selalu mempertimbangkan resikonya juga. Dan juga target-target investasi kalian, trading kalian. Begitu kan. Dan kalau dari aku juga adalah salah satunya mungkin menjadikan ini juga menjadi pelajaran ya Bro ya. Pelajaran bagaimana kita berjalan lah di dalam dunia investasi dan trading. Begitu untuk lebih baiknya lagi. Nah jadi kalian butuh mentor-mentor yang baik gitu kan. Salah satunya aku mau bilang malam hari adalah Bro Albert dengan komunitasnya. Oke bro kita lanjut lagi kali ya Bro ya. Jadi tadi kan lu ada mention nih tentang sektor batubara nih. Tapi sebelum kita mungkin masuk ke saham-saham apa nih yang menarik dari sektor batubara. Mungkin kalau gue mau nanya lagi ada kan dari lu sendiri sektor lain yang mungkin menarik juga nih. Selain dari komoditas. Ya jadi kalau teman-teman tahu ya bahwa kalau pelayaran itu adalah sektor yang tidak boleh terlewatkan juga. Kenapa pelayaran ya? Karena kalau batubara itu cuan mereka kan production-nya tinggi. Kalau production tinggi, aktivitas tinggi butuhnya apa? Pengangkutannya tinggi dong. Pesanan lah kapal-kapal ini jadi makin banyak. Nah kalau banyak orderan suplanya tetap kurang lebih sama. Marginnya makin tinggi. Pelayaran makin diuntukkan. So jadi pelayarannya itu definitely jangan sampai terlewat. Banyak loh pelayaran ada di IHSG. Yang sudah punya dengan buru-buru TP. Yang belum punya mulailah searching kira-kira samplain apa nih yang layak untuk teman-teman trading kan. Ataupun investasi kan. Gitu. Ya ya ya. Oke berarti pelayaran ya bro ya. Dan juga tadi komoditas batubara ya bro ya. Nah kalau misalnya gue mau tanya nih. Kira-kira ada nggak? Ini kan tanggapan lo aja ya. Opini kan. Bisa salah juga. Bisa benar juga. Begitu kan. Tapi ada nggak kira-kira menurut lo yang sektornya sampai di akhir tahun ini. Yang tinggal beberapa bulan lagi itu masih kurang menarik bro menurut lo. Kayaknya masih kurang apa ya. Kurang sentimennya. Masih kurang diperhatikan lah. Apa nih kira-kira. Ada nggak? Tidak ada. In particular ya. Artinya saya tidak ada satu sektor yang saya musuhin. Ibaratnya begitu ya. Karena dia underperform atau apa. So far sih belum ada yang saya tengaja jauhin ya. Cuma kita kan mencari apa sih yang memberikan kita potensi cuan. Ya kan? Yang nggak memberikan ini kita ya apaikan sementara. Sampai nanti mereka boleh dimasukin sama big money. Kan kita gitu. Kita tuh bandar polo gini ngikutin. Big player mau pilih apa ya kita ikutin. Jangan fanatik sama sektor. Jangan fanatik apalagi sama saham ya. Nah saham itu nggak peduli siapa investornya. Yang peduli adalah kalau big money masuk. Kita masuk. Kalau mereka keluar kita kabur. Gitu. Nah ini menarik nih ya. Ada satu contoh nih bro. Boleh boleh. Jadi kalau teman-teman lihat ya. Kalau misalkan nih teman-teman itu contoh ya. Takut nih sama saham-saham yang dia punya valuasi tinggi. Ya kan? Mungkin terlalu fanatik juga nih. Contoh beli saham. Hanya saya mau lihat secara fundamental. Artinya kan beli saham-saham undervalue. Nah itu nanti teman-teman akan kelewat. Saham-saham seperti apa? Kayak PANI. Nah PANI itu kan valuasi waham. Tinggi kan? Coba lihat dia punya valuasi PBC berapa. Kalau secara fundamental itu pasti orang ngeri. Mau beli di harga berapa ini PANI naik terus. Yang memang sekarang udah ngeri sekali. Karena dia naik dari harga berapa. Lalu kalau secara teknikal. Nah teman-teman lihat secara TA. Itu dia naiknya kayak gimana itu bentuknya. Kan ngeri sekali ya. Kalau TA seperti itu. Biasa kan orang kalau tarik Fibonacci. Ya tak tracking profit di garis-garis resistance Fibonacci. Nah tapi kalau teman-teman mengamologi. Kita itu ngikutin si big player mau bawa saham yang mana. Kalau mereka belum TP ya kita ngikut terus. Ya kan? Teman-teman ikut. Dan bisa dapetin con yang sangat besar. Contoh seperti PANI itu ya. Dan saham-saham seperti ini tidak terus-terusan keluar. Biasa setahun itu cuma ada dua kali atau satu kali saham yang akan bergerak seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya kan. Contoh ada SMDR juga pernah. Ya kan? Lalu BBB pernah. Arto juga pernah. Ya kan? Nah hal-hal seperti ini. Kalau teman-teman terlalu takut sama valuasi. Sayang. Nggak akan keikut. With one-nya ya. Gitu. Nah tapi kalau mereka sudah kaburnya bubar. Mau dia valuasinya murah. Mau dia valuasinya mahal. Kalau big player sudah keluar. We are out from the stock. Nah. Ini nggak perlu dijelaskan lagi ya teman-teman ya. Ini udah key banget ya untuk kita ingat. Begitu. Nah. Tapi bro. Albert ini gue mau mention kan. Jadi emang Cuan Troopers ini bisa dibilang cukup bervariasi ya. Maksudnya pengetahuan teman-teman yang nonton lamarnya. Ada yang baru mulai gitu kan. Ada yang udah cukup lama dan sebagainya. Nah mungkin untuk yang baru mulai nih bro. Mungkin nggak terlalu familiar kali dengan terbandarmologi. Begitu kan. Dengan big money and all that. Begitu kan. Mungkin kira-kira bisa dijelaskan sedikit nggak sih bro bagaimana cara analisa menggunakan bandarmologi atau mengerti pola dari big money itu seperti apa sih kira-kira. Dikasih gambaran aja lah kali. Oke. Jadi teman-teman ini kebetulan saya ada webinar pertama ya. Untuk membahas tentang bandarmologi tahpawan. Jadi ini sangat cocok buat para pemula yang nggak ngerti sama sekali bandarmologi itu apa. Cuma pernah dengar tapi nggak ngerti konsepnya. Nah itu tanggal 3 September ini ya. Jadi sebentar lagi nih. Teman-teman yang mau join bisa hubungi admin di telegram. At EGInvest Admin boleh. Ya itu saya akan cabarin dengan cukup visual ya. Supaya teman-teman langsung tahu. Oh ternyata seperti ini ya. Pemahaman bandarmologi. Kalau teman-teman merasa ilmu itu masuk akal. Ya mulailah dalami. Kalau teman-teman merasa nggak cocok. Ya silahkan teman-teman mau berlaku tetap dengan TA. Silahkan. Nggak ada masalah. Kan namanya ilmu kan itu kan tergantung kita masuk ke itu nggak masuk akal nggak ya. Kalau ilmunya nggak masuk buat kita. Buat apa kita terus sih. Ya kan. Karena kita aja nggak paham maksudnya apa. Tapi secara datar intinya begini. Kita itu harus tahu bahwa big player itu mempunyai uang yang banyak. Uang yang banyak itu mempunyai kendali yang lebih besar. Ya kan. Karena mereka itu mengontrol peredaran jumlah saham ham atau lembar saham. Jadi kalau mereka sudah mulai beraktifitas memilih sebuah saham. Mereka naikin atau turunin. Kita itu ikut. Mereka punya roadmap. Jadi basically kita follow the big fish. Itulah konsep paling mendasarnya bandarmologi ya. Jadi teman-teman. Begitu banyak loh saham yang ada di ESG. Ratusan kan. Kita mana bisa tahu mau pilih yang mana di saat kapan. Tapi dengan kita memahami bandarmologi. Kita akan lebih gampang untuk mengikuti kira-kira potensi cuan di mana. Gitu. Nah ini jadi bisa dibilang salah satu cara menganalisa market ya bro ya. Melalui dari pergerakan big money. Begitu kan. Tadi gue suka banget yang di mention sama bro Albert. Mau valuasinya bagaimanapun juga saham. Teknik analisisnya bentuknya gimana. Kalau misalnya big money keluar ya. Begitulah ya. Nyumsut-nyumsut aja. Begitu kan. Atau kalau misalnya big money masuk ya. Nek-nek-nekajinnya ini bisa menjadi salah satu opsi juga nih ya. Buat teman-teman. Istilahnya kalau yang masih mau belajar kan. Kita memang cocok-cocokan juga. Begitu kan. Mana yang pas sama kita. Yang di mention tadi sama bro Albert kan. Jadi memang harus masuk akal. And make sense dengan individunya sendiri juga. Begitu kan. Akhirnya bisa paham dan nyaman. Begitu kan. Menggunakan teknik-teknik yang ada gitu ya. Di dunia market. Begitu. Benar. Thank you banget bro ya penjelasannya untuk. Apa itu bandarmologi. Begitulah kan. Dan sedikit gambaran mengenai big money. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Kita sambil lompat-lompat aja kali bro ya. Boleh. Silahkan ya. Mungkin udah ada yang bertanya. Boleh. Ya. Jadi ada yang nanya nih. Tentang PTBA bro. Dari. Ini gue ini nih ya. Oke. Nah PTBA dari IKA di France nih. PTBA katanya labanya down. 55% secara tahunan. Teknikalnya gimana nih bro Albert katanya. Oke. Atau secara jelas aja kalau misalnya mau kasih pendapat mengenai PTBA juga boleh. Ya. Jadi kalau menurut saya ya. Batubara di IKA kan banyak. Dan honestly speaking PTBA itu bukan my favorite stock untuk batubara. Karena batubara lainnya masih banyak yang memberikan profit jauh lebih besar dibanding PTBA. Nah kalau teman-teman nih mau beli contoh nih. Tanya tadi siapa namanya itu ya mau beli PTBA ya. Ya kan. Mungkin suka atau kenal lah dengan emitenya bisnis modelnya apa. Tapi ingat. Apakah PTBA itu cuma satu-satunya opsi batubara. Kalau bukan. Kita mesti nih. Yang seperti tadi saya bilang. Jangan fanatif sama sahamnya. Karena emiten itu gak ada kepentingan. Dia mau kita investornya siapa itu dia gak peduli. Ya kan. Nah ada gak nih PTBA. Selain PTBA. Saham batubara yang profitnya. Oke mungkin tidak turun sedalam PTBA. Atau bahkan ada yang bertumbuh. Ya kan. Kita harus dicari tahu dong. Kalau opsinya itu ada. Nah teman-teman pilih. Sama-sama itu. Jangan maksa beli sama di PTBA. Ingat ya. Kalau profit. Net profitnya apalagi turun. Artinya apa? Ini equipment berarti pembagian dividen yang akan datang akan kecil. Berarti pada saat nanti berita-berita dividen keluar. Kalau persentasenya kecil. Siapa yang mau beli? Gak ada yang mau beli dong. Dividen sekecil itu. Pasti mereka akan kejar dividen yang lebih besar. Mungkin yang 10%. 15%. Dan seterusnya. Nah itu yang teman-teman harus fokus. Untuk dibeli. Jangan teman-teman memaksakan untuk profit di satu saham. Apalagi kalau opsinya itu banyak. Ya jadi kalau teman-teman ada. Kalau tadi nanya PTBA. Kalau dari saya pribadi sih ya. Carilah emiten bantu barang lainnya yang lebih profitable. Atau bahkan Q2-nya itu tidak turun separa PTBA. Terima kasih. Thank you Bro Albert. Untuk jawabannya ya. Ika. Ini yang nanya udah dijawab. Jadi kalau misalnya aku summarize sedikit lagi. Mungkin. Jadi penting juga gitu ya Bro Albert ya. Jadi kita kalau melihat sesuatu itu. Tidak hanya bisa langsung dari sektornya aja. Begitukan contohnya. Oh ada sentimen musim dingin sudah mau tiba gitu kan. Jadinya menguntungkan sektor batu bara gitu kan. Langsung semuanya saham-saham. Saham batu bara itu bagus. Tidak gitu juga ya teman-teman ya. Jadi perlu juga kita comparing. Kita perlu compare juga sama perusahaan-perusahaan. Atau saham-saham yang sama di dalam industri. Gitu ya Bro ya. Betul sekali. Oke. Kita lompat di sektor dulu kali Bro ya. Ini ada yang nanya nih. Tolong bahas telkom. Nah TLKM gimana nih Bro? Kira-kira tanggapan lo mengenai telekomunikasi ini. Oke. Ya jadi kalau telkom. Menurut saya ini harga sekarang memang sudah cukup acceptable ya. Buat teman-teman kalau yang mau invest jangka panjang boleh. Tapi apakah dia bisa turun lebih dalam? Bisa saja. Dari harga sekarang mungkin masih turun 300 lagi. Atau 400. Itu potensi tetap ada. Jadi teman-teman pintar-pintar money management di telkom ya. Cuma telkom itu secara safety ya. Artinya ya untuk di invest jangka lebih panjang. Itu telkom menarik kok. Kenapa ya teman-teman bisa lihat sini. Apalagi kalau tinggal di Indonesia. Telkom itu kan market leader. Iya kan? Jadi I don't see a moment dimana telkom itu tiba-tiba hilang. Atau bahkan tiba-tiba merosot ke bawah tanpa sebab itu kemungkinannya kecil sekali. Jadi kalau dengan harga sekarang dividendnya teman-teman hitung ternyata masih bisa di atas bunga deposito. It's fine untuk beli. Apalagi nanti kalau dia sudah membaik bisa mendapatkan capital gain. Oke. Oke. Thank you ya bro ya untuk jawabannya. Tadi yang nanya telkom udah dijawab. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ada yang nanya ini bro. Saham-saham semen gimana nih bro? Mungkin in general aja menurut lo persemenan ini gimana nih sekarang? Oke. Semen-semenan ya. Oke berarti yang paling menarik itu hanya dua ya kan di Indonesia kan. Eh di ASG ya. SMGR NTP. Nah teman-teman boleh tuh dua. Apakah bagus atau tidak? Boleh. Untuk teman-teman perhatikan diri ya. Jadi kalau mau spekulasi baik silahkan cuma harganya teman-teman analisa lebih dalam lagi ya. Mau masuk di harga berapa. Jadi nanti teman-teman roadmapnya adalah kalau misalkan semen ini mau naik. Itu perlu ada dong krak dari konstruksi. Jadi kalau konstruksi nanti merame naik ya. Lihat berita juga. Projectnya beneran banyak nggak? Kalau iya. Semen pasti akan diuntungkan. Karena project apa yang nggak pakai semen? Ya kan nggak mungkin bangunan negara semen. Nah jadi. Menurut saya ya itu yang perlu teman-teman analisa. Tapi apakah menarik atau tidak? Definitely teman-teman boleh perhatikan sektor semen. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya. Ini ada yang nanya nih bro tentang RMKE nih. RMKE energi. Bisa masuk di berapa nih katanya? Oke. Kebetulan saya lagi tidak di depan komputer ya. Ini harga sekarang di berapa itu? 835 nih gue lihat. 835 ya. Oke. Jadi kalau RMKE mungkin tunggu koreksi dulu sih. Daripada harga sekarang ya. Kira-kira mendekati 800. Spekulasi baik baru oke. Cuma again. Tadi sama dengan yang penjelasan saya. Yakin nggak dengan RMKE itu yang the best option? Kalau memang iya silahkan. Boleh. Kalau tidak pilih alternatif lainnya. Kita selalu harus membandingkan apa yang kita mau masuk dengan kompetitornya. Kalau kompetitornya ada yang lebih untung. Kenapa kita beli yang lebih rugi? Iya kan? Jadi harga yang murah itu belum pasti itu best choice ya. Karena bisa saja dia nggak naik-naik rapi. Iya. Oke. Thank you bro jawabannya. Kita lanjut lagi nih. Ada yang nanya Sido nih bro. Menarik nih Sido ya. Sido ya? Jarang-jarang nih nanya Sido ya? Hari ini minus 6,78 ya. Oke. Ya ini Sido ini kan saham yang heboh pada saat COVID ya. Naiknya nggak ada henti, nggak ada rem. Tiba-tiba COVID selesai. Orang tiba-tiba jadi nggak sehat ya istilahnya. Nggak-nggak seperti itu. Jadi basically saya nggak tahu kenapa Sido itu pada saat COVID. Banyak sekali sentimen yang bagus. Ya kan? Ya mungkin karena orang jadi aware dengan kesehatan. Maksudnya mereka terus bertumbuh ya. Pada COVID itu kan lama. Bukan 3 bulan ya. COVID itu berkepanjang. Tapi setelah keadaan mulai membaik. Tapi secara kesehatan itu membaik. Keadaan ekonomi kita itu tidak terbaik itu. Ya teman-teman mungkin kalau laku bisnis pasti tahu. Udah penggunaan karyawan. Ya kan? Lalu orang banyak yang hutang, terlih hutang. Bahkan perusahaan banyak yang mulai tutup belum tikar. Bahkan orang-orang kecil retail-retail pun terkena apa ya? Credit pinjol. Ya kan? Jadi macam-macam ini keadaan ekonomi saya nggak baik-baik saja. Jadi artinya apa? Jadi orang-orang yang mungkin habiskan sebuah dana buat beli-beli kesehatan. Sekarang ini simpen uang dulu nih. Buat jaga-jaga siapa tahu ada problem. Nah kalau sudah seperti ini. Ya artinya kan. Sido itu kan lebih ke itu ya. Supplemental ya. Bukan orang sakit beli barang hidup. Nggak seperti itu. Mereka lebih ke supplemental ya. Menjaga terus kesehatan. Bukan yang crucial sekali. Nah kalau omset mereka tidak bertahan. Maksudnya kalau dia ada penurunan terus. Maka si do bisa saja pestanya selesai. Kalau itu terjadi. Teman-teman lihat sam-sam covid. Yang naik karena covidnya. Itu sekarang sudah sisa berapa. Contoh ya. Inaf. KF. Irah. Apalagi itu. Sam-sam kesehatan semua deh. Itu sekali selesai covid. Pesta selesai juga. Di sam-samnya sampai bahkan mendekati all time low. Jadi hati-hati sih. Nah si do, saya bukan bilang dia salam gorengan. Si do itu fundamental bagus. Cuma kalau teman-teman mau mengharapkan profit yang besar dari si do. Mungkin tidak akan terjadi seperti zaman covid. Ekspektasinya harus diledahin dulu. Ya kan. Jadi bahkan telekom itu sedikit lebih potensial. Lebih besar. Dapat return dividendnya. Jadi teman-teman ya. Analisa kembali. Kalau pilih si do karena fundamental. Lihat. Omset mereka masih bertahan nggak? Atau terus terjerat ke bawah. Oke. Ya itu si do. Itu ya untuk si do ya. Tadi yang udah nanya. Oke kita lanjut lagi pertanyaannya ke. Ini bro ada yang nanya tentang BBRI nih. BBRI kapan nih bisa masuknya? Katanya saat yang tepat untuk beli. Oke. Kalau untuk top 4 banks. Jujur saya sudah nggak ada trading buy lagi sih. Top 4 banks itu udah kurang menarik. Karena harganya sudah price in. Semua udah tinggi. Ya kan. Saya nggak melihat Indonesia akan naikin suku bunga lagi itu kayak almost impossible sih. Ya ampun emosin. Kalaupun naik paling sekali. Ya kan. Tapi sekali itu will not bring a lot of impact lagi ke perbankan kan. Jadi kalau udah mulai gantian mereka turunin suku bunga. Giliran. Kemarin naikin suku bunga. Bank naik. Sekali giliran turunin suku bunga. Giliran. Ini bank punya saham-saham bisa ikutan pelan-pelan turun. Jadi kalau kita lihat jangka mendengar ke depan itu. Bahkan sampai satu tahun ke depan. Roadmapnya itu lebih cenderung bertahan atau ke bawah. Saya nggak akan kredit-kredit sama perbankan. Karena potential upside-nya sudah kecil. Tapi potential downside-nya lebih besar. So untuk pertanyaan bagi saya pribadi kurang berkarik sih. Paling kalau naik pun 5-10. 5 mentok-mentok 10 persen dari anda sekat. Oke. Oke oke. Thank you ya bro ya untuk jawabannya. Ini banyak yang tanya ya teman-teman ya. Kita coba satu-satu. Tapi kalau misalnya pertanyaan-kanya kejawab. Jangan lupa. Ini aja live-nya di save ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ketinggalan dengan live ini. Bisa nonton di Instagram. Oke ada yang nanya bro. Kalau Gotoh tuh bisa dia average down nggak? Udah bisa dia average down? Gotoh? Oh. Oke. Nah ini pertanyaan seperti ini ya. Susah saya jawab nih ya. Karena kita pertama Gotoh. Saya harus tahu dulu. Gotoh ini mau jangka berapa lama. Iya kan? Ada nih orang yang rencana suka trading. Tiba-tiba sekali Gotohnya kemarin ARB. Langsung jadi investor jangka panjang. Nah ini kan udah nggak make sense ya. Artinya roadmap dari trading menjadi investor. Nah atau kalau teman-teman mau beli sekarang. Rencananya invest nih contoh. Ntar dia kalau turun di bawah 80 siap tahan nggak? Itu floating loss-nya akan cukup ngeri loh. Kalau beli sekarang dia turun di bawah 80. Iya kan? Kenapa Gotoh itu masih akan ada corporate action? Mereka mau injek dana lagi kan? Tuh. Cuma nggak tahu kapan siap pun nggak ada yang tahu. Nah kalau mau masuk ke corporate action gini. Atau sebelum corporate action. Kita kan belum tahu mereka punya mekanisme akan berapa. Apakah re-issue. Apakah private placement. Dan harganya berapa. Itu banyak sekali faktor X yang kita nggak tahu. Kalau ternyata di bawah. Bisa saja nyelam ke bawah. Nah kalau nyelam ke bawah. Orang yang mau invest ya harus tahan. Mau dia 2 tahun. Mau dia 3 tahun. Nggak mau tahan. Cuma kalau saya bahas secara prospek. Teman-teman yang mau beli Gotoh. Pasti kan kepikiran. Eh Gotoh kan merek Indonesia. Kita pasti. It's too big to fail lah. Pikirannya mungkin seperti itu ya. Makanya teman-teman mau invest di Gotoh. Kita harus aware. Persaingan itu semakin lama semakin parah. Di dunia e-commerce sama dunia Gojek. Kalau di e-commerce ya teman-teman. Boleh deh sekarang search ya. Itu seberapa agresif Shopee. Apalagi TikTok. Di Indonesia loh ya. Kita jangan ngomong di luar negeri. Kita lagi ngomong di Indonesia. Nah itu kan head to head langsung tuh. Dengan si Tokopedia. Iya kan. Kalau mereka bakar lebih banyak. Tokopedia gimana mau survive. Dan kalau mereka enggak. Bimbangi bakar duit. Omset mereka tergerus. Karena orang pasti pindah. Belanja yang lebih banyak promo. Ya mungkin teman-teman sendiri disini udah pada belanja. Shopee Live atau TikTok Live dan macam-macam. Itu urusannya si Tokopedia. Sekarang kembali ke Gojek. Ini kan Gotoh kan. Gotoh itu kalau teman-teman di Jakarta. Saya juga agak kaget. Itu orang yang pakai Maxim udah mulai banyak. Dan lain-lain. Itu Maxim murah sekali. Coba aja teman-teman cek dari mana ke mana. Bandingin Gojek dengan Maxim. Ya kan. Dan bandingin dengan Grab. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Orang-orang pastikan cari yang paling murah. Karena sama platformnya. Sama-sama. Bahkan supirnya mungkin sama. Satu supir tiga warna. Dia itu aplikasinya tiga. Padahal orangnya sama. Jadi secara keamanannya. Oh subjetnya itu-itu doang. Sama juga. Basically. Orang akan pilih yang lebih murah dong. Nah jadi gimana cara Gojek mempertahankan hal ini. Kalau nanti ada perusahaan-perusahaan baru. Pakar uang lebih parah dibanding mereka. Jadi menurut saya. The competition is very difficult buat Gotoh sendiri. Jadi ya. Saya rasa kalau mau main di Gotoh. Fokus trading sih. Saya pribadi kalau trading berani di Gotoh. Tapi kalau invest jika panjang. Masih terlalu banyak uncertainty. Gitu. Ya ya ya. Jadi memang tantangan ini ya. Tantangan dari Gotoh sih. Yang lebih perlu diperhatikan ya bro. Competition ini. Iya besar sekali nih bro. Untuk Gotoh ya. Iya ya. Tapi kalau untuk trading masih. Ya bisa dibilang menarik lah ya bro. Tergantung posisi juga ya. Karena hari ini aja Gotoh naik ya. 7% ya teman-teman. Betul. Oke. Ini ada yang nanya nih bro. Tentang BRMS. Bandarologinya gimana kok katanya. BRMS. Oke. BRMS. Jangka menengah. Dan pendek masih oke. BRMS. Apalagi kalau BRMS. Kepingin masuk ke FTSE ya. Index ya. Jadi. Saya juga ada sempat bahas di YouTube. Jadi teman-teman bisa cek. Ikutin weekly talk juga. Karena saya juga ada exactly bahas. Tentang saham-saham. Yang sedang OTW masuk ke FTSE. Dan salah satunya BRMS. Jadi BRMS apakah menarik? Menarik sampai nanti saatnya dia masuk ke Index. Nah teman-teman mau silahkan TP boleh. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ya bro ya pertanyaannya. Tinggal waktunya 5 menit lagi ya teman-teman ya. Di sini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan. Boleh ditanya aja. Nanti kita coba jawabin ya. Ini udah ada beberapa yang nanya. Sahamnya KIN bro. Oke. KIN ya. Nah KIN juga. Karena saya baru bahas di YouTube ya. Saya cukup mengerti. Ini KIN itu kan energi. Renewable energy ya. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan renewable energy. Mungkin karena gara-gara carbon trading ya. Atau memang sudah incar KIN sejak lama. Karena memahami bisnis modelnya itu ya. Silahkan juga. Tapi apakah menarik? Yes. KIN secara valuasi masih oke. Jadi layak sekali buat teman-teman masukin ke dalam watchlist untuk KIN ya. Dan di YouTube juga saya ada bahas dari antara semua emittance ya. Ada 4 emittance yang dapat sentimen carbon trading. KIN itu yang paling menarik. Oke oke. Thank you bro Albert untuk jawabannya ya. Untuk KIN. Kita lanjut lagi. Ini ada beberapa juga nih namanya yang sama. Oke. MMMN ya. Nama mineral ya. MMMN. Ini big playernya mungkin udah kelas kakak nih. Bisa ngangkut saham sampai sengeri itu ya. Cuma ya again. Seperti saya bilang. Selama dia masih lanjut balik. Ya teman-teman bisa ikutin. Ya tapi kalau mereka sudah bubar harus segera keluar dari saham ini. Jangan sampai teman-teman terjerat. Karena dia banting. Teman-teman masih di dalam. Untuk lossnya bisa besar. Dan pastikan teman-teman ngerti cara membaca distribusi itu seperti apa. Jangan sampai salah baca. Antara kerahain. Saham ini jelas-jelas distribusi dipikir masih bagus. Nah ini yang bahaya. Ya ya ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ya. Caranya mengikuti big money. Gimana jangan sampai ketinggalan kereta. Begitukan. Nah tadi juga. Lo udah mention ya bro. Kelas untuk belajar mengenai bandarmologi tanggal 3 September. Bener ya bro ya. Itu yang pemula. Yes. Itu benar-benar untuk. Kalau yang sudah paham bandarmologi. Mungkin tidak perlu untuk ikutin yang beginner class. Tapi kalau ngerasainya. Ya bandarmologi konsepnya gimana. Ini sangat direkomend. Ya karena murah sekali. Webinarnya itu cuma 100 ribu. Oke. Jadi teman-teman bisa dapatkan informasi hanya dengan 100 ribu. Ya 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 oke. Berarti 100 ribu udah bisa ikut webinar ini. Bisa langsung DM IG Invest aja ya bro ya. Ya IG Invest admin ya di telegram. Oke. IG Invest admin. Telegram. Ya. Jadi ini mumpung lagi ramen juga ya. Yang nonton ya. Teman-teman aku mau kabarin lagi. Kalau misalnya kalian mau belajar-belajar. Begitu atau kan mengikuti seputar-seputar berita dari market gitu kan. Karena tadi kita udah bahas banyak-banyak berita. Dan IG Invest itu punya room ya. Namanya smart room ya. Group di telegram. Nah ini bisa kalian join for free. Terus itu kalian bisa mendapatkan berita-berita mengenai market. Ya dan aku juga mau kabarin nih buat teman-teman ya. Yang lagi nonton nih rame banget dengan semua pertanyaannya. Kalian jangan lupa ya. Untuk ikut trading competition dari Sukor Sekuritas. Hadiahnya total 300 juta. Ya dan banyak hadiah-hadiah tambahan lainnya ya. Salah satunya dari IG Invest teman-teman. Jadi kalau kalian ikut membership dari IG Invest. Terus kalian menang. Itu dapat hadiah tambahan ya. Buat kalian ya. Ini kalau misalnya ada yang nanya daftarnya dimana. Teman-teman boleh cek ya di IG Post. Atau enggak boleh DM langsung dari IGnya Sukor Sekuritas. Di minggu ini akan lebih baik lagi campaign-nya. Cuma karena keburu malam hari ini gue sama bro. Albert udah lagi ngobrol. Nggak sabar aja ya bro ya. Kita kan pengen steal aja ya gitu kan. Tentang trading competition ini ya. Nah buat teman-teman juga. Aku mau ingetin sekali lagi ya. Yang belum punya akun bisa buka di form.sokorsekutas.com Ya aplikasi juga bisa di-download. Karena kita ada fitur-fitur baru juga ya teman-teman ya. Kita udah pake smart AI dan sebagainya. Ini cocok banget nih buat kalian untuk dicoba ya. Fitur-fitur terbaru ini. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi bro ya Albert. Kita tutup. Boleh-boleh. Kita coba nih. Tanya kita ambil. Oke. SCMA gimana nih bro? Ada yang nanya saham tentang saham SCMA. SCMA ini menurut saya kurang. Masih belum lah. Cari yang lain. Kunci banyak yang bisa memberikan tuan lebih banyak dari saham SCMA ini. Sampai nanti kalau SCMA udah mulai masuk radar saya baru saya bisa bilang oke sementara masih belum. Jadi pilihlah yang lain. Oke. Thank you bro ya untuk jawabannya. Ini mungkin sebenarnya satu pertanyaan tapi kita tambahin satu lagi nih. Ada yang nanyain tentang rekaman webinarnya nggak kok? Ini rekaman webinarnya yang mana nih? TikTok sini atau nggak? Ya saya juga nggak tau yang ditanya webinar yang SCMA. Kalau yang sekarang kan ada ya. Brojo ya. Ya 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 ya. Rekam kan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di SCMA. Kalau untuk yang webinar beginner. Yang tadi 100 ribu itu kita nggak ada rekaman. Jadi kalau teman-teman ingin join. Silahkan langsung daftar. Karena it's very cheap. Dan menurut saya very insightful. Jadi sayang untuk teman-teman lewatkan webinar beginner kelas Bandar Morgi. Oke. Thank you bro Albert. Ini saya lihat kan pertanyaan masih banyak sekali. Dan waktu kita memang sudah habis ya. Jadi kalau teman-teman yang suka berdiskusi saham seperti ini. Itu setiap hari minggu saya ada weekly talk di AG Invest Smartroom itu ya. Di Telegram dan itu free. Jadi teman-teman itu bisa selalu nanti nanya emitter. Mau nanya tentang macam-macam tentang ekonomi. Bahkan di luar tentang ekonomi pun biasa kita bahas di room itu. Karena kita memang tujuan room itu untuk edukasi literasi masyarakat. Yang terhadap finansial. Jadi teman-teman silahkan join di Telegram. AG Invest Smartroom. It's free for everyone. Oke.